Intro Hai Sobat Youtube Saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMail Channel Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tips tentang bagaimana cara memperbaiki LAN yang error ataupun tidak tersambung seperti ini Disini saya hanya ingin berbagi satu tips dan kemungkinan masalah sambungan data tidak terkoneksi ke komputer Sobat ini kemungkinan ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi masalah Yang pertama bisa jadi modem Sobat ataupun wifi Sobat yang sambung melalui kabel LAN ini error Dan jika seperti itu mungkin Sobat bisa melakukannya dengan cara merestart modemnya ya Nah itu untuk masalah pertama Yang kedua mungkin saja ada masalah dengan driver di komputer Sobat Jadi jika masalahnya adalah driver Jadi Sobat harus mendownload driver LAN adapter Nah biasanya itu terjadi karena driver itu tidak compatible di komputer Sobat Namun jika sebelumnya sudah pernah sambung dan tidak tiba-tiba error seperti ini Mungkin ini hanya karena satu permasalahan kecil saja seperti error ataupun Sobat tidak sengaja mendisable sambungan data di komputer Sobat ini Nah disini kita akan coba memperbaikinya Disini Sobat bisa gunakan satu fitur dari Windows Yaitu fitur troubleshooting Dan disini Sobat bisa gunakan untuk mencoba memperbaiki LAN yang error ini Caranya seperti apa? Tinggal Sobat klik kanan pada wifi yang error seperti ini Atau icon LAN-nya Nah jika sudah seperti itu Sobat bisa langsung klik troubleshoot problems disini Ataupun Sobat bisa buka dulu Network dan internet settingnya Seperti ini Nah disini bisa dilihat Not connected Nah disini ada troubleshoot Disini bisa langsung Sobat Klik untuk mencari tahu Masalahnya dan nanti Jika sudah ketemu Komputer bisa Meripair ataupun memperbaikinya secara otomatis Kita akan coba Kita klik troubleshootnya Kita tunggu Sampai si Windows menemukan masalahnya Dari komputer kita Nah disini sudah ketemu Disini permasalahan yang saya hadapi adalah Karena si LAN ini Tidak sengaja terdisable Ataupun Ataupun didiskoneksikan tadi Nah kita bisa memperbaikinya dengan cara klik Nah kita dapat memperbaikinya dengan cara klik Try this repair as an administrator disini Kita klik saja disini Kita tunggu Nah jika sudah Disini permasalahannya sudah fix Atau sudah terselesaikan Kita bisa langsung close troubleshootnya Nah disini bisa kita lihat Sudah Connect Ini teletnya Dan sudah bisa digunakan lagi Dan mungkin hanya itu saja tips yang dapat saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Sekian dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!